Masih ingat dengan kasus pembunuhan ibu dan anak yang ditemukan tewas di dalam bagasi mobil Alphard pada 2021? Ya, usai dua tahun kasus itu menjadi misteri, kini pelakunya sudah ditetapkan jadi tersangka oleh polisi. Emram Danu alias Danu jadi tersangka atas tewasnya ibu Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu di Subang, Jawa Barat. Siapa sebenarnya sosok Danu hingga ia ditetapkan jadi tersangka? Danu merupakan keponakan Tuti yang juga menjadi staf di Yayasan Korban. Danu menjadi saksi kunci kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Apalagi Danu diketahui sempat membersihkan bak mandi pasca pembunuhan. Tindakan ini pun penuhai banyak pertanyaan dari berbagai pihak. Danu melihat pria yang dikira seorang polisi memasuki rumah korban. Menurut keterangannya, pria yang dikira polisi tersebut memintanya buat menguras bak mandi. Kemudian saat Danu masuk ke rumah korban, ia melihat bak mandi sudah dipenuhi air, bercampur darah dan berbau anjir. Tapi belakangan terungkap bahwa pria itu bukanlah polisi. Satu tahun berselang, tepatnya pada Mei 2022, suami korban, Yosef, mencurigai Danu sebagai pelaku. Hal itu lantaran Danu kerap memberikan keterangan yang berubah-ubah. Bahkan, Danu juga pernah menuduh Yosef sebagai pembunuh istri dan anaknya saat pemeriksaan BAP. Di sisi lain, pengacara Danu, Ahmad Taufan, bilang Danu sudah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada penyidik tanpa tekanan dari siapapun. Taufan juga menyebut Danu mendatangi Polda Jabar pada Senin 16 Oktober 2023. Tindakan Danu ini diharapkan bisa menguak siapa yang bertanggung jawab atas kematian Tuti dan Amalia sesungguhnya. Terima kasih telah menonton!